Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya, Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota edisi Rabu 5 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, sehari menjerang pelarangan mudik lebaran penumpang menyerbu terminal dan stasiun di Jakarta Seperti diketahui, pemerintah mulai memperlakukan pelarangan mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021 Di stasiun Pasar Senin, antrean kecil terlihat pada loket pencetakan tiket Di sisi lain, terdapat antrean yang lebih ramai, kurang lebih sepanjang 10 meter pada barisan pelayanan tes antigen atau genose Sementara itu, lonjakan keberangkatan penumpang juga tampak di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur Peningkatan jumlah penumpang diakui kepala terminal Kampung Rambutan, Madejoni Yang mengatakan menjelang larangan murik terjadi peningkatan jumlah penumpang Berita selanjutnya, cerita miris dari Tanggerang Selatan Seorang ibu nekat menggugurkan janin calon anak keduanya yang baru dikandungnya selama 6 bulan Wanita berusia 27 tahun ini melahirkan paksa di toilet sebuah mal di kawasan Tanggerang Selatan Kemudian janin tersebut dimasukkan ke kantong kresek dan dibuang di tempat sampah Namun, ulahnya diketahui polisi yang langsung mengamankannya tak lama setelah petugas mendapat laporan dari warga yang menemukan janin bayi Dari pengakuan sang ibu, praktik aborsi yang dilakukan atas inisiatifnya sendiri Ia mengakui tidak ingin membebankan suaminya dengan kehadiran anak itu Berita utama terakhir yang kami sajikan di poskota edisi kali ini yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan memperbolehkan warga melaksanakan sholat id di ruang terbuka dengan protokol kesehatan Kebijakan tersebut mempertimbangkan lantaran pelaksanaan sholat idul fitri di lapangan lebih mudah dalam pengaturan jarak Anies melanjutkan regulasi sholat idul fitri nanti akan menyesuaikan surat edaran sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas, ingat tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!